Halo teman-teman, saya akan berpaget di tempat bagaimana mendapatkan kualitas acian yang terbaik. Pada umumnya, orang sering melakukan pengacian dinding, ini adalah dinding yang sudah dipestir, diaci bisa selagi basah. Risikonya di situ adalah, di saat kita melakukan pengacian di saat basah, maka akan terjadi yang namanya keretakan pada dinding, seperti ini. Banyak keretakan karena diaci di saat masih basah. Nah, bagaimana supaya tidak terjadi keretakan pada dinding tersebut? Ya, itu dengan cara, yaitu, flasher terdipulah hudung, setelah di flasher terdipulah hudung, tunggu kering, setelah kering, barbi aci, barbi aci. Jadi tunggu kering, barbi aci atau dikatakan aci kering. Jadi dengan aci kering, maka dipastikan tidak akan terjadi keretakan pada dinding tersebut, tetapi dengan cara digosok. Lalu, aci apa yang terbaik untuk dinding? Nah, di sini saya menyarankan, kalau kita demi untuk menghemat, maka saya ajarkan, Anda melakukan pengacian itu menggunakan semen putih, seperti di belakang ini. Kenapa ada semen putih? Saya ajarkan. Satu, bisa mudah mengaplikasikannya. Yang kedua, menghemat biaya di saat kita mengecat. Contoh salah satu, kalau kita mengecat seperti menggunakan semen putih, ini semen putih ya, ini semua semen putih. Maka kita menghemat biaya, yaitu kita tidak perlu memberi alkali lagi pada dinding ini, karena dia, puri-purinya terbuka banyak. Dinding ini terbuka banyak, dia menggunakan semen putih. Menghemat biaya, hasil lebih maksimal, dan di sini juga tidak terjadi keretakan. Silahkan dilihat, tidak ada keretakan di dinding ini. Nah, beda dengan dinding ini. Acian hitam atau semen hitam, semen biasa maksudnya. Jadi, di sini pun diaci di saat plester masih basah, alias belum kering. Nah, risiko di situ, yaitu terjadi dulu yang namanya retak seribu. Silahkan dilihat. Ini adalah retak seribu. Begitu banyak. Nah, yang kedua, kita akan melakukan yang namanya, untuk menghilangkan retak seribu ini, kita memberikan dempul. Contoh salah satu mungkin RG. Dicampur alkali, dan itu akan membuat biaya meledak, kan gitu ya. Dan sementara, kita pakai alkali lagi. Sebelum kita cat, kita pakai alkali. Dan itu sudah menambah biaya lagi. Coba diperhitungkan. Beli dempulnya lagi. Beli dempulnya lagi. Upah mendempulnya lagi. Beli alkalinya lagi. Dan upah catnya lagi. Berarti sudah empat macam yang harus kita adakan. Sementara, kalau kita menggunakan semen putih sebagai acian, kita hanya mengeluarkan mulal, yaitu untuk beli semen putihnya. Habis itu, acian, apa? Catnya, kan gitu. Tidak perlu pakai alkali lagi. Itu adalah satu keuntungan bagi kita. Yang ketiga, kalau kita menggunakan semen putih, warna cat tersebut akan terlihat memadat. Jadi, hemat cat, bisa cuma dua kali kita mengecatnya. Kalau kita menggunakan acian biasa, seperti ini, paling minim tiga kali baru bisa memadat warna cat dinding tersebut. Ya kan? Sementara, kalau kita menggunakan semen putih, ini semen putih ya, ini semua semen putih, maka kita menghemat biaya. Yaitu, kita tidak perlu memberi alkali lagi pada dinding ini. Karena dia, puri-purinya terbuka banyak. Dinding ini terbuka banyak. Dia menggunakan semen putih. Menghemat biaya, hasil lebih maksimal, dan di sini juga tidak terjadi keretakan. Silahkan lihat, tidak ada keretakan di dinding ini. Beda dengan dinding ini. Beda dengan dinding yang ini. Jadi, itu adalah tips dari saya untuk teman-teman semua. Jangan lupa, komen kami, like, share, dan subscribe. Dengan catatan, berikan kami komen yang membangun, berikan kami inspirasi yang membangun, ataupun saran yang baik. Memberikan informasi yang terbaik untuk Anda semuanya. Sehingga di saat Anda membangun rumah, ataupun yang sudah membangun rumah, dan terjadi keretakan dinding, bisa terinspirasi dari apa yang kami bagikan kepada Anda semua. Semoga apa yang saya berikan, bisa bermanfaat. Dan itu adalah tips dari saya. Jika ada pertanyaan, silakan ditanya di kolom komentar di bawah. Di saat saya sempat, akan saya balas. Oke? Sampai di situ dulu. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa.